Video amatir viral di media sosial memperlihatkan puluhan warga gotong royong menandu orang sakit. Dalam video itu terlihat warga bergantian memikul tandu, melewati jalan ekstrim, dan juga rusak parah. Video yang viral di media sosial tersebut diketahui terjadi di desa Salumaki, kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, pada Kamis. Wanita yang duduk di atas tandu merupakan warga setempat bernama Tendeng, usia 59 tahun. Menurut kepala desa Salumaki, Sopater, Masindana, Tendeng ditandu warga sejauh 28 km, menuju puskesmas, karat tahun untuk mendapatkan perawatan medis, usai terkena ledakan tabung gas hingga membuatnya menderita luka bakar. Tendeng ditandu warga selama 9 jam, menggunakan kensarung yang diberi bambu. Selain melewati jalan ekstrim dan rusak parah, warga juga harus melewati sejumlah sungai. Tendeng terpaksa ditandu warga lantaran akses jalan dari kampung halamannya menuju puskesmas, karat tahun, belum dapat dilalui kendaraan roda empat. Warga sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah tempat dapat membantu perbaikan infrastruktur jalan menuju desa Salumaki, demi memudahkan aktivitas warga. Atau jika ada warga kami yang mengalami sakit dan harus dirujuk, ya harus ditandu. Seolah menyesali perbuatannya, ayah hanya dapat tertunduk saat menjalani pemeriksaan di ruang saat reskrim Polores memujud tengah Sabtu siang. Pria berusia 27 tahun itu diamankan polisi pada Jumat, usai melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, inisial MA yang berusia 26 tahun. Tindak kekerasan tersebut dilakukan pelaku dengan menyiram wajah istrinya, menggunakan air keras hingga terluka parah. Akibatnya, korban kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Wajah dan tangannya melepuh, usai disiram menggunakan asam sulfat. Diketahui tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kamis kemarin. Insiden terjadi ketika korban hendak menemui anaknya. Selama ini anak korban dalam perawatan pelaku. Diketahui asam sulfat yang digunakan pelaku menyiram korban telah dipesan sejak sebulan lalu. Kapolres memuju tengah, AKBP Henki Kristatu Abadi mengungkapkan motif pelaku menganiaya istrinya karena cemburu. Sebabnya pelaku menduga korban memiliki hubungan istimewa. Dengan pria lain. Ini terhadap motif yang sudah diketahui adalah karena cemburu. Jelasan lagi nanti akan disampaikan oleh Pak Tasa Bereskrim. Untuk pengembangan motif yang lain masih dalam pemerintahan. Untuk pertanggung jawaban perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Abdi Febriyadi, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.